Wali Kota Medan Bobi Nasution ditemani istrinya Kahiyang Ayu menjenguk bayi penderita Astresia Biliar di rumah sakit Adam Malik pada Kamis 7 Oktober 2021. Bayi tersebut mengalami kelainan sejak lahir dengan kondisi tidak adanya saluran empedu. Rencananya pemerintah Kota Medan akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan bayi tersebut. Dilansir oleh Tribun Medan.com, bayi berusia 7 bulan itu bernama Ayla Adisti Hidayah. Ayla merupakan anak bungsu dari pasangan Rahmat Hidayat, 31 tahun, dan Olivia Saridah, 27 tahun, warga Jalan Medan Area Selatan, Gang Mulia Medan, Sumatera Utara. Kondisi Ayla terlihat memprihatinkan dengan kondisi perut yang membesar. Saat menjenguk Ayla, Bobi dan Kahiyang mendengarkan keterangan dari Olivia, ibu sang bayi. Menurut Olivia, putrinya mengalami kelainan sejak lahir dengan kondisi tidak memiliki saluran empedu. Keterangan itu ia peroleh dari pihak rumah sakit Pirnyadi, tempat di mana awalnya Ayla dirawat. Ketika usia 4 bulan, sudah mulai terlihat bagian perut membesar dan mata menguning. Harusnya Ayla dioperasi sejak usia 2 bulan dan saat ini sudah terlambat. Akhirnya pihak keluarga dan tenaga medis pun memberikan sejumlah pilihan. Di antaranya transplantasi hati di Jakarta, namun kendalanya belum ada pendonor. Mendengar cerita Olivia, Kahiyang pun tak kuasa menahan tangisnya. Setelah menjenguk bayi Ayla, Bobi mengatakan biaya perawatan bayi malang itu akan ditanggung oleh pemerintah Kota Medan. Sebelumnya bayi Ayla dilarikan ke rumah sakit Adamalik pada Kamis 7 Oktober 2021 malam setelah sempat pulang dari rumah sakit Pirnyadi akibat terkendala biaya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!